hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Aidil bagi sana di video kali ini aku akan sharing tanaman kayu mirah yang berumur atau berusia delapan tahunan disini ada beberapa raptus pohon ataupun kayu mirah yang sudah mulai tumbuh berumur delapan tahunan ini dia pohonnya sudah lumayan tinggi dan di sekitar pohon mirah ada tanaman pohon pisang dan juga pohon kelapa ini dia jenis kayu mirah ataupun kayu kertas yang biasanya digunakan untuk membuat penyapu ini guys ini dia kayunya ada juga yang masih kecil dan ada juga yang sudah besar Hai dibawahnya dan ataupun di sebelah-sebelah pohon mirahnya ditanemi pisang ini namanya pisang ambo nangka dan juga ada pohon kelapanya karena di kampung ini biasanya pohon kelapanya di daerah ataupun ditorek untuk pembuatan gula merah jangan lupa like comment dan subscribe ya guys juga kalian suka dengan video-video aku kali ini aktivitas di kampung jadi tentang keseharian di kampung ataupun bunga dan juga yang lain-lain selamat menonton semoga bermanfaat ataupun yang belum tahu jadi tahu ini yang sudah ditebang pohon mirah biasanya dibuat papan ataupun usuk untuk pembuatan rumah yang biasa orang gunakan ini untuk bahan usuk ataupun kaso untuk membuat tulang-tulang atap rumah ini yang masih muda guys biasanya kalau sudah umur 25 tahun ataupun 30 tahunan pohon ini sudah berukuran besar dan sudah cukup tua kalau ini kurang lebih 8 tahun jadi masih kecil belum cukup tua ini harganya pun cukup fantastis ini kalau sudah besar sudah cukup masa dan juga sudah tua mencapai 5 juta atau 7 juta per pohon dan juga tingginya biasanya pohon ini yang dicari yang besar dan juga yang tegak jadi biasa dibuat usuk ataupun kaso untuk pembuatan rumah ini daunnya seperti daun kelor lembut-lembut dan juga tidak lebar ini pohon mirah ini jarak penanamannya kurang lebih ada yang 4 meter dan juga 5 meteran jadi menanam pohon ini biar nggak berdekatan dan juga biar cepat besar jadi dikasih jarak 5 meter ataupun 4 meteran itu paling pendek lebih bagus lagi jarak 6 meter 7 meter supaya pohon ini cepat besar dan cepat tumbuh subur pohon ini biasanya ditanam di pekarangan ataupun di tepi sawah maupun di tepi sungai jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channelnya Aidil Agisna insyaallah ada kayu ada pun bunga-bunga semoga video ini bermanfaat untuk yang belum tahu jenis pohon mirah jenis pohon mirah ini biasanya kalau hujan datangnya hujan dan angin lebat biasanya agak gampang roboh ini pohon biasanya dia robohnya langsung dari akarnya dia nggak kuat ke tanah langsung tumbang jika ada angin dan hujan besar semoga videonya bermanfaat jangan lupa share ya guys dan jangan lupa subscribe terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga share aku doakan sehat selalu dan murah rezeki dan juga umur panjang di bawah pohon mirah biasanya banyak rumput-rumputan seperti ini guys ini biasanya untuk pakan sapi ataupun lembu dan juga kambing untuk hewan ternak ataupun peliharaannya dan juga daunnya ini pun untuk umpan kambing ataupun lembu kalau bahasa jawa sapi kalau orang jawa ngomong paling suka daun mirah terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai aku ucapkan terima kasih banyak pokoknya simak ya sampai selesai terima kasih aku ucapkan kepada subscriber aku dan juga penonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati